Pengamat politik yang juga loyalis garis ganjar Pranowo, John Sitorus, melontarkan kritik keras kepada Partai Nasdem terkait isu resafel Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. John Sitorus mengatakan, gara-gara isu perombakan Kabinet Kerja itu, Partai Politik Besutan Surya Palo itu harus menyatakan perang terbuka terhadap PDI Perjuangan, yang adalah rekan mereka di koalisi pemerintahan. Perang terbuka begini sangat menarik bagi publik, meski Nasdem dan PDIP masih satu koalisi di kabinet. Kata John Sitorus dalam sebuah cuitannya di akun Twitter miliknya, atmiduk17, dilansir populis.id, Minggu 22 Januari 2023. Harus diakui, setelah isu resafel yang digulirkan PDI Perjuangan itu ramai disorot masyarakat, Nasdem langsung memberi respon keras terhadap Partai Besutan Megawati Soekarno Putri itu. Kader kedua partai lantas saling berbalas argumen di media masa. PDI Perjuangan ingin agar menteri-menteri dari Nasdem yang duduk di Kabinet Jokowi segera didepak, buntut manuver politik Surya Palo yang mencapreskan Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Tetapi Nasdem ngotot ingin tetap berada di dalam lingkaran pemerintahan dengan berbagai dalih. Menurut John Sitorus, dalam kondisi seperti ini, Nasdem harus menjadi sebuah partai yang sangat munafik. Mereka harus sebisa mungkin menjaga wibah mereka di depan Presiden Jokowi. Tetapi di sisi lain Nasdem harus melawan PDIP yang adalah rekan koalisi sekaligus parpol tempat Jokowi bernaung. Nasdem harus bermuka dua. Satu sisi harus menjaga image di depan Jokowi. Satu sisi harus frontal melawan kader PDIP yang mendesak agar Nasdem mundur dari kabinet. Terangnya, cuitan pegiat media sosial ini pun sontak saja menjadi perhatian dari netizen. Beragam komentar yang menyudutkan Surya Palo CS pun dilontarkan netizen dalam cuitan ini. Kenapa Nasdem tetap kuku mempertahankan kader mereka jadi menteri? Bukankah mereka sudah mendukung orang yang mereka sebut anti-tesa Jokowi? Sangat lucu kalau mereka mendukung orang yang anti-tesa Jokowi, tapi mau tetap maksa duduk di kursi menteri Jokowi. Itu sih aneh bin ajaib, kata netizen. Permainan tidak elok sedang dipertontonkan Nasdem. Di satu sisi mereka koalisi pemerintah, di sisi lain mereka usung capres dari oposisi. Seharusnya mereka menarik menteri-menterinya dari kabinet. Imbu netizen lain. Musuh dalam selimut, itu Nasdem. Komentar netizen lainnya lagi. Begitu kira-kira, bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90. Terima kasih telah menonton!